Lembaga pemasyarakatan kelas 2B Pariaman melakukan razia mendadak di dalam ruang tahanan pada Senin Siang. Satu persatu warga binaan diperiksa sebelum keluar dari ruang tahanan lapas kelas 2B Pariaman. Selain itu, petugas juga memeriksa setiap ruangan dan perabotan milik warga binaan, termasuk tempat yang dicurigai untuk menyembunyikan barang yang tidak diizinkan untuk digunakan di dalam lapas. Dalam razia mendadak kali ini, petugas menemukan dua buah telpon genggam yang digunakan untuk berkomunikasi di dalam lapas. Selain itu, petugas juga mengamankan sebuah senjata tajam jenis pisau rakitan, serta charger yang digunakan untuk mengecas telpon genggam. Secara rutin, pihak lapas melakukan penggeledahan dua kali dalam satu bulannya. Namun kali ini, penggeledahan dilakukan berkaitan dengan instruksi langsung dari Dirjen Permasyarakatan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan terkait dengan ditemukannya salah seorang narapidana yang memproduksi narkoba di sebuah rumah sakit di Jakarta. Bahwa berkaca pada kejadian adanya narapidana yang memproduksi narkoba di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta, sehingga Pak Dirjen memerintahkan kepada seluruh jajaran lapas rutan untuk melakukan penggeledahan secara serentak di seluruh Indonesia. Bagi warga binaan yang memiliki barang bukti yang ditemukan petugas, akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan, barang bukti yang ditemukan ini akan dimusnahkan secara bersama-sama pada hari yang ditentukan di kantor wilayah Provinsi Sumatera Barat. Eki Rafki, melaporkan dari Pariaman.